Selamat datang di Central Plan Processing Facility PT. Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java. Sebagai upaya kami dalam mengutamakan aspek mutu, kesehatan, keselamatan, keamanan, lindung lingkungan, berikut kami sampaikan safety induction yang berada di Central Plan Processing Facility. Central Plan merupakan anjungan lepas pantai pusat pengolahan minyak dan gas pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1975, terletak 110 km timur Laut Jakarta. Total proses crude oil yang diolah sekitar 3.200 BOPD dan gas sebanyak 55 juta MSCFD. Anjungan lepas pantai ini terdiri dari 5 platform. NGLJ, NGLQ, NJLA, NJLB, dan NJLC. Saat ini Anda berada di ruang meeting Central Plan Processing Facility. Ruang meeting ini telah dilengkapi dengan smoke detector, sprinkler, dan fire extinguisher sebagai alat pengaman untuk kondisi emergency. Apabila terdengar bunyi alarm, menandakan telah terjadi kondisi emergency. Segeralah menuju master point melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan dengan mengikuti rambu panah dan exit yang sudah tersedia. Sesampainya di master point, gunakan life jacket, segera ambil tikar untuk memudahkan perhitungan personal. Berkumpul mengikuti barisan, dan tunggu instruksi selanjutnya dari on-scene commander. Dalam kondisi emergency, Central Plan memiliki dua master point. Master point A terletak di NGL Quartus, lantai 1, tempat menyimpan tikar. Master point B terletak di NGL B Cellar Deck, sebelah timur. Abandoned Platform Procedure Terdapat escape capsule ataupun life raft sebagai alat emergency untuk meninggalkan platform. Ikuti instruksi dari tim ERT, berbaris dan bersiap memasuki capsule sesuai dengan pembagian capsule yang sudah ditentukan. Masuk ke dalam kapsul, ke tempat duduk terjauh. Dan duduk dengan posisi menyebar rata memakai seat belt. Central Plan Processing Facility memiliki tiga jenis alarm. Berikut ini adalah jenis alarm, dan tindakan yang harus dilakukan. General Alarm Diaktifkan secara manual jika terjadi insiden, seperti ada orang jatuh ke laut, kecelakaan kerja, terjadi tumpahan minyak, dan lain-lain. Serta aktif secara otomatis jika terjadi ISD, karena fire dan gas sistem mendeteksi adanya kebocoran gas dan api di lapangan. Segeralah menuju master point, dan tunggu instruksi lebih lanjut jika mendengar alarm ini. Fire and smoke alarm aktif secara otomatis jika terdeteksi api, asap, dan panas di living quarters. Segeralah menuju master point, dan tunggu instruksi lebih lanjut. Abandoned Alarm Diaktifkan secara manual oleh Onsen Commander jika isolasi energi tidak dapat berfungsi, dan bahaya proses tidak dapat ditanggulangi. Segera ikuti instruksi untuk evakuasi, meninggalkan anjungan. Prosedur memasuki area proses Visitor dan pekerja yang akan memasuki area proses diwajibkan menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut. Cover all Safety helmet Safety shoes Safety glass Hand gloves Dikarenakan Central Plan memiliki kegiatan operasi pengolahan, penimbunan, dan pengiriman hydrocarbon, Maka, setiap visitor yang memasuki area proses dilarang untuk membawa handphone, korek api, rokok, senjata api, senjata tajam, dan mengambil foto tanpa izin. Membuang sampah sembarangan, mengkonsumsi narkoba, serta minuman beralkohol. Terdapat tiga bahaya utama proses ketika Anda memasuki dan bekerja di area proses Central Plan Processing Facility. Satu, Drop Object, peralatan yang sudah tidak aktif di area NGL A dan NGL B. Mitigasi Pekerja mematuhi rambu-rambu yang telah terpasang dan dilarang melintas ketika kecepatan angin di atas 20 knots. Wire mesh sudah terpasang untuk menahan serpihan komponen fan cooler yang jatuh. Kedua, kegagalan integritas free water knockout dan electrical dehydrator di NGL C berpotensi terjadi tumpahan minyak dan offshore northwest java total shut down. Mitigasi Resetting safety device Memantau integritas fasilitas dan melakukan perbaikan bejana tekan secara berkala. Tiga, kegagalan integritas kompresor drum dan dehydrator unit berpotensi gas release dan terjadi ledakan. Mitigasi Resetting safety device Memantau integritas fasilitas dan melakukan perbaikan bejana tekan secara berkala. OHI Health Policy Setiap karyawan dan visitor yang baru datang atau sudah on duty 6 atau 12 hari wajib melakukan health surveillance sebelum bekerja. Saat health surveillance, setiap karyawan wajib melaporkan riwayat atau keluhan kesehatan bila ada dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi atau diberikan saat off duty. Bila ada keluhan kesehatan, segera laporkan pada site controller, area authority, atau rekan, dan minta segera dibawa ke paramedic on duty di klinik untuk diperiksa atau berobat. Demikianlah Safety Induction Central Plant Processing Facility PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Jawa. Demi keselamatan Anda, patuhilah peraturan dan selamat beraktifitas. Terima kasih.